Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa warga perumahan Grahamas Kelurahan Surabaya, Kota Bengkulu, tahun ini merayakan di Ruadaha dengan menyembeli 7 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Semangat berkurban di masyarakat setiap tahun meningkat, seperti di Masjid Al-Ikhlas Perumahan Grahamas Kelurahan Surabaya, Kota Bengkulu. Tahun ini melaksanakan pemotongan hewan kurban sebanyak 7 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan di lingkungan masjid. Warga antusias Gotong Royong membagi tugas agar pelaksanaan ibadah kurban ini cepat selesai dan dagingnya dapat segera didistribusikan. Alhamdulillah tahun ini Masjid Al-Ikhlas berjumlah sapi kurban 7 ekor untuk sapi, 4 ekor untuk kambing. Ya dagingnya yang pertama kita distribusikan untuk warga perumahan Grahamas RT 282930, terus kemudian kita distribusikan juga kepada RT tetangga tentunya. Pengurus Masjid Al-Ikhlas Etra Yunardi merasa senang atas peningkatan jumlah hewan kurban dari tahun sebelumnya yang mencerminkan ketaatan dan keikhlasan menjalankan perintah Allah SWT. Alhamdulillah ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Artinya peningkatan itu adalah semangat yang luar biasa dari seluruh warga di Grahamas ini. Ibu-ibu jemaah Masjid Al-Ikhlas juga bergotong royong menyiapkan makanan siang bagi para panitia kurban dan warga yang membantu. Momen idul adha ini juga dimanfaatkan warga sebagai ajang menjalin silaturahmi dan kekompakan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.